Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto memulai kampanye perdananya di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu 2 Desember 2023. Prabowo tiba di pondok pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan mengenakan setelan baju koko putih dan berpeci. Ia didampingi Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, Ketua TKD Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Komandan TKN Fanta, Arief Roshid Hasan. Rombongan Prabowo disambut oleh ex-wakil gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, dan tokoh ponpes. Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Ciwandono, pada Sabtu 2 Desember mengungkapkan alasan Prabowo memilih Jawa Barat sebagai lokasi kampanye pertama karena merupakan provinsi yang memiliki pemilih Prabowo terbanyak. Menurutnya, Jawa Barat memiliki tempat istimewa di hati Prabowo Subianto.